Al-Fatihah 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 Rpaksihah Kita boleh membelikan hadiah dalam Allah Bahkan Doa itu bisa menhancurkan Beratuh gunung sekalipun Dan Al-Hazar Ayat 21 Al-Fatihah 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 itulah secara besar air air Allah SWT Alhamdulillah bagi yang berbicara minum kita minum kita nanti rupiah mau minumnya ya jadi itu yang kita perlukan kita berbicara ya bergantungan selain daripada Allah SWT percaya rupiah juga ada manfaatnya tidak ada manfaatnya rupiahnya sama sekali karena rupiah itu punya 3 syarat ya yang syarat terakhirnya adalah percaya rupiah tidak ada manfaat kecuali atas izin Allah SWT kalau kita tidak diberikan Allah pertolongan agak mati rupiahnya tidak ada manfaatnya ya yang kedua selanjutnya adalah Tauhbar Zangasuhat untuk ikhwan bapak-bapak atau ibu ibu ya yang masih mempunyai jimat yang masih mempunyai amalan-amalan ya ketahui lah jika ingin di rupiah percuma ya mudah sakit-sakitan gak? percuma percuma ya percuma kenapa-kenapa? ya benda atau jimat yang dipegang itu adalah benda syirik ya dan syirik apa? syirik itu adalah penghalang doa sedangkan rupiah itu sendiri adalah doa doa kepada Allah SWT ya jadi bagi teman-teman berbagai penyokan dan akot-akot yang masih punya jimat ya bisa diserahkan di pasar sini ya Alhamdulillah terakhir saya ada satu pasien ya pasien ini dulu kerja di Singapura kenangan gue ini dari sana terus kemudian datang ke Indonesia menikah dengan suaminya awal bulan gue ini ada dua teman-teman yang dari sana karena lakukan setinan dia kemudian yang kedua nama jimat dari suaminya ya pada waktu itu setelah sudah selesai di lupiah saya ngobrol sama suaminya Pak punya jimat gak Pak? enggak kalau di tem enggak saya jelaskan tentang jimat ya kalau punya jimat Pak itu Bapak gak apa-apa semua jimat di belakang itu ya walaupun udah harus di lupiah sampai kemudian itu lagi Pak sampai kemudian itu lagi sampai semua hidup bahkan apabila kalian mati dan membuat jimat itu kata Rasulullah Sallallahu Sallam tidak akan beruntung selama-lamanya hadisnya oleh Ahmad maksudnya apa? masuk ke dalam neraka dan candelah Pak jimat itu berapa kekal di neraka ya kita seorang muslim karena dosa kita masuk ke neraka masih bisa keluar benar? benar ya tapi kalau jimat itu karena kesedikan itu kita udah gak keluar lagi Pak udah gak keluar lagi kita membusuk di neraka selama-lamanya kekal gak ada sempatan ya karena itu satu-satunya dosanya kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala ya kata tiba syirik itu bahaya ya syirik itu bahaya dan gak akan mengolong kita sama sekali ya perbuatan kita perbuatan syirik itu tidak akan mengolong kita maupun di akhirat Alhamdulillah ya ada yang punya jimat dikasih aja jangan lupa eh mas gak apa-apa ya Alhamdulillah dikasih aja ya dikasih aja ya 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 jelas ya dari Bapak juga ayo masyarakat punya jimat Bu ya masyarakatnya punya jimat ya ya kemudian selanjutnya saya bilang ke ibunya tersebut Bu sini Bu Bapak ini ya ini jimatnya ya Pak ya bukan terus saya bilang saya coba bacakan ayat Allah terus saya tiup gitu Pak ya itu ibunya langsung muat ya terus saya ibunya mutah-muntah bisa gitu bisa ya ternyata apa hodam dari jimat itu yang tadinya untuk melindungi si Bapak karena Bapaknya melakukan ada percayaan dengan istrinya ya hodam ini istrinya Pak jadi yang selanjutnya buat sakit ibunya yang buat sakit istrinya itu adalah Bapaknya ya kenapa karena sudah ini ya karena benda syring ini ya karena benda syring ini Pak ya ada hodamnya ada syaitongnya ya syaitong itu kodol ya jadi begitu dia berkomun 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 dengan siapapun dengan anaknya dengan saudaranya dengan istrinya kodanya otomatis memukul ya akan menyakiti orang tersebut karena melanggar yang dia lindungi itu tersakiti pada marah biasa nah bahayanya jimat ya Pak Allah Alhamdulillah ada lagi Pak ya pak jimat sekarang sekarang ya betul Allah kiri wadah mau mas kiri penuh kiri ya alhamdulillah punya istrinya mas sakit-sakit lantul enggak iya ada istrinya mas ada ibunya malam mana buat ibunya ada di mana hai ibunya ya Masya Allah aduh lagi Pak ibu mas lihat ibunya mas 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 ini ya ibu mas di sini ya aduh shaytan bismillah r-rahmah r-rahm Allah Pusimah Pusimah Jiman ini mempunyai efek Orangnya langsung Ke siapa baru nilai Ibunya mesti tidak Panas Kenapa Panas langsung Ketika ayat Allah Kita bacakan ke jiman tersebut Ini mengandalkan apa Jiman ini Jiman ini adalah bahaya Kita Apa Sentonnya ada di dalam tubuh kita Apalagi yang tidak Sentonnya tidak Masyarakat Mas melihat lagi Lihat lagi Pegang plastiknya Pegang plastiknya Pegang plastiknya Kita akan Menjijikan Yang akan bergantung kepada orang tersebut Yang akan bergantung kepada orang tersebut Yang akan bergantung Yang akan bergantung Setelah Masih Untuk Untuk Hai wab 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 apa-apa yang kita lihat lihat mas ini tidak ada masalahnya ketika kita bacaan airnya kita hanyukan dia akan berbic langsung ke orangnya masanya apa mas masanya apa mas iya banyak malah masih enggak ada alhamdulillah bahayanya jimat untuk akwat yang masih punya jimat ya silahkan gak apa-apa dikasih ke rokinya rokinya berdiri gak apa-apa rokinya berdiri untuk akwat yang dikasihkan rokin tersebut ya kalau misalkan ada akwat yang punya jimat alhamdulillah bahaya jimat itulah yang membuat kaki-kaki terus ya mas kaki-kaki terus ya masya Allah gak ada masalahnya mas jimat yang seperti ini jimat yang seperti ini bisa gak masih kita berdiri bisa gak masih kita berdiri bisa gak masih kita berdiri dikasih dirinya sendiri apalagi minungi orang lain alhamdulillah ya ya kalau masih ada nanti insya Allah diserahkan aja ya kalau malu-malu nanti silahkan gak apa-apa insya Allah udah siap pokoknya kita akan minumnya kita buat air rupiah dulu pak ya kita buat air rupiah Kita buat erotian Kita buat erotianya Barayanya syrik Bersama ke Allah SWT Atas pernah punya jima Atas pernah berdukun Atas punya amal-amalan Apapun itu punya amalannya Maka diaturnya akan sudah keluar Kalau kita bertanggungan Jatuhnya akan keluar Bahkan hamilat dari malam Dia sudah punya amalan Perlindungan selama 10 tahun 10 tahun Terus sekarang sakit kita Jatuhnya mulai Jatuhnya mulai Tapi amalannya itu perlindungan katanya Ternyata apa? Amalannya itu menghancurkan dia Alhamdulillah Setelah kita nasihasi Bahwasannya Amalannya itu punya 2 syarat Yang pertama Elfaz Ini aja pada Allah SWT Yang kedua Iktiba Dia ternyata yang iktiba ini Yaitu mengikuti apa yang Dicatakan oleh Rasulullah SWT Rasulullah SWT Jadi dia baca benar Bacanya benar Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dibaca serba seribu kali Ya Itu perlindungan Ya Akhirnya apa? Setelah dia bertobat Bahkan hanya dengan rukiah mandiri Setelah dia bertobat seluruh-seluruh Mengakui bahwasannya Perbuatannya itu Salah Salah apa? Kita harus jati Misalnya dulu Ya Kita harus jati Bahwasannya Kita perbuat itu salah Dan kita ingin Kembali kepada Allah dan Rasulnya Ya kita kembali Ini ini Al-Quran dan As Sunnah Ketika hati kita terbuka Ya Mengakui bahwasannya Yang ada misalnya Setelahnya Tidak punya pegangan Setelahnya Tidak punya pegangan Yang tadinya Pegangannya Diri kita Yang pengalaman adalah Diri kita Setelah Diberita orang yang salah Dia menerima itu Setelah Dia bertobat Keluar sendiri Alhamdulillah Ya Padahal itu Sudah di Merasakan sama dia Selama berbulan-bulan Dalam waktu satu malam Dia bertobat Allah hilang sana Ada yang mau kayak gitu Mau Tobat kepada Allah Tobat kepada Allah Tobat kepada Allah Tuhan